Halo semuanya, balik lagi di channel Kappa, jadi kali ini gue nge-remake salah satu skill di Genshin Impact, gue nge-buat ulang skill-nya siangling versi gue sendiri. Jadi kita lihat aja ini, ini adalah versi Genshin Impact-nya. Jadi yang gue tiru adalah spear muter-muter itu atau tembak muter-muternya, yang ultinya itu ya, bukan yang jurus yang lainnya, bukan yang mukulnya. Jadi ini preview yang gue buat. Gimana yang gue buat? Bagus gak? Coba kalian tulis di komentar, bagus atau jeleknya, biar gue perbaiki lagi kalau jelek. Dan kalau udah bagus, gak usah diperbaiki lagi. Sekarang kita mulai aja dulu intronya. Jadi di channel ini gue ngebahas tentang game-game yang gue buat, dan ini adalah contoh-contoh dari game yang pernah gue buat. Jadi semua game ini ada di channel ini, dan kalian bisa lihat video-video-nya. Dan jangan lupa satu hal, subscribe. Karena cuma 50% dari kalian yang subscribe. Dan gue butuhnya 100% dari kalian yang subscribe. Subscribe aja, karena subscribe itu gampang. Tinggal tekan dan subscribe. Supaya game-nya cepat selesai, dan tekan subscribe-nya supaya angka subscribe-nya bertambah. Apa? Kamu masih belum subscribe? Kalau begitu, subscribe aja dulu. Oke, sekarang saatnya gue jelasin sahabat pembuatannya. Dan karena ini bukan cara pembuatannya, jadinya banyak banget yang di-skip. Tapi ini buatnya gampang banget. Bagi kan 5 menit jari, jadi kalian nontonnya jari sampai habis. Karena ini buatnya lumayan gampang ya. Kalau bagi gue mungkin gampang, dan bagi kokapa mungkin gampang. Bagi kalian mungkin... Jadi disini pertama-tama gue buat partikel sistem di Unity. Ini partikel sistem di Yasa. Ya kalian bisa lihat, dan gue puter-muterin. Dia jadi mengorbit seperti ini. Dia muter-muter sambil berputar-putar. Dan gue ganti titik putih ini menjadi kapak. Jadi kapaknya muter-muter sambil muter-muter. Kalian bisa lihat disini, dia muter-muter. Maksudnya yang putih, titik putihnya dia muter-muter. Gue belum ganti. Dikit lagi gue bakal ganti. Woy, ganti woy. Woy, diganti itu. Diganti. Soalnya ya, agak lama. Diganti. Itu dia, diganti kapak. Kalian bisa lihat disini kapaknya muter-muter. Kapaknya muter-muter. Ini agak aneh, bagaikan anu dipotong pakai kapak ya. Dan setelah ini gue bakal tambahin api-api di kapaknya. Jadi udah baik jadi. Dan bakal jadi seperti ini. Apinya mengikuti perputaran kapaknya. Maksudnya, ferousi dia dari kapaknya. Maksudnya, perpindahan dari kapaknya. Dan gue tambahin lagi disini efek-efek lainnya. Tadinya cuma api biasa, api besar. Sekalang ada api kecil-kecilnya. Karena gue gak rasa masih ada yang kosong gitu, gue tambahin efek-efek yang lain. Sekarang ada efek-efek hitam-hitamnya. Dan juga ada efek percikan-percikan api dan juga listrik-listrik di samping-sampingnya. Kalian bisa lihat ini. Tapi agak susah dilihat apa disini karena disini masih gak terlalu kelihatan. Yang sekarang ini adalah hasil sudah jadinya. Jadi kalau karakter gue jalan, kapaknya bakal ngikutin. Cuma disini agak error sedikit. Apa posisinya bakal telat datangnya? Tapi gampang difix. Gampang banget difixnya dan nanti baru gue fix. Kalian bisa lihat ini dia menjauh mendekat-jauh mendekat. Bukan cuma mengorbit biasa. Kalau gue menurut gue ini udah lumayan keren. Walaupun gak terlalu sama dengan aslinya. Gue takut bilang plagiat kalau sama dengan aslinya. Padahal emang ini plagiat ya videonya ya. Oke, sekarang gue buat dua. Ini ada dua kapak yang muter-muter. Kenapa gue buat dua? Karena terlihat lebih keren. Kalian bisa lihat disini partikel listrik dan persikalatinya gue besarin. Jadi lebih jelas dan lebih mantap. Jadi ini adalah hasilnya. Kalau kalian suka silahkan kalian komentar di bawah. Dan kalau misalnya ada saran mau diapain atau mau bikin skill apa lagi. Kalian komen aja di bawah. Jadi kalian komentar. Mau skillnya siapa selanjutnya atau kayak gimana gitu ya. Dan kemungkinan besar gue bakal pake yang ini di dalam game Koka Island. Maksudnya gue ubah ya. Gue ubah objeknya dan warnanya dan lain-lainnya supaya tidak terlalu mirip. Gue gak mau kena copyright. Tapi kan itu gak copyright ya. Kalau gue ganti banyak banget ya. Jadi gak apa-apa kayaknya ya. Makasih buat kalian yang di lantong. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa di share. Gak apa-apa gak di like. Asal kalian komen. Jangan lupa subscribe.